PSSI yakin timnas Indonesia raih poin penuh di Arab Saudi Sekretaris Jenderal PSSI Yunus Nusi meyakini timnas Indonesia mampu meraih poin penuh saat melawan tuan rumah Arab Saudi pada laga putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 pada 5 September mendatang. Kita targetkan tim Garuda bisa mencuri poin di Arab Saudi dan bisa meraih poin penuh. Kata Yunus Nusi kepada Antara di Banda Aceh pada hari Minggu. Ia pun mengatakan timnas Indonesia bertolak ke Arab Saudi pada Minggu dipimpin oleh Sumardi selaku manajer dan pelatih kepala Sinteyo. PSSI pun sudah melakukan koordinasi dengan KBRI di Jeddah terkait kedatangan timnas di Arab Saudi ini. Target Indonesia lolos Piala Dunia, kami mohon doa dan dukungan seluruh masyarakat Indonesia. Kata Yunus Nusi. Dirinya mengharapkan Sinteyo dapat mengatur taktik dan strategi dalam menghadapi tim tuan rumah Arab Saudi. Sedangkan beberapa pemain dari Eropa juga dipastikan akan ikut bergabung dengan timnas Indonesia pada hari Senin 2 September mendatang di Arab Saudi setelah terbang dari Eropa. Ia pun mengatakan masyarakat Indonesia di Arab Saudi juga sudah menunggu kedatangan timnas Indonesia di Jeddah. Masyarakat Indonesia di Jeddah juga sudah meminta bantuan ke kita PSSI untuk membantu memfasilitasi pembelian tiket pertandingan. Demikian dikatakan oleh Yunus Nusi. Solusi STY untuk timnas Indonesia hadapi pancingan emosi Arab Saudi Jelang laga timnas Indonesia menghadapi Arab Saudi, Kamis, 5 per 9, Sinta Eyong memiliki solusi soal menghadapi negara-negara timur tengah yang kerap memancing emosi lawan dalam laga sepak bola. Timnas Indonesia akan mengawali langkah dalam fase ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan menghadapi Arab Saudi. Bukan sekali ini saja tim merah putih bertemu skuad berjuluk Lang Hijau. Kali terakhir duel dua negara terjadi dalam laga kualifikasi Piala Asia pada 10 tahun lalu. Ada ciri khas tersendiri dari kesebelasan timur tengah. Selain pendekatan fisik, ada pula upaya memancing emosi lawan. Ada saja tingkah unik pemain-pemain dari kawasan tersebut untuk membuat lawan emosi dengan harapan melakukan pelanggaran dan kemudian mendapat kartu, seperti diving atau mengulur waktu. Sin memahami dan memprediksi anak asuhnya bakal kembali berhadapan dengan lawan yang mencoba bermain, nakal. Hal-hal seperti itu tidak akan jadi masalah bagi kita. Pemain yang biasa kasar di permainannya akan seperti itu terus, tidak akan berubah. Sebaliknya, kita harus antisipasi itu dengan baik, mulai dari coach Sin, pemain, untuk manfaatkan kekasaran para pemain tersebut, ujar Sin soal kebiasaan negara-negara timur tengah. Saat ini beberapa pemain timnas Indonesia sudah mulai berkumpul dan berlatih di Jakarta sebelum berangkat ke Arab Saudi. Pemain-pemain yang merumput di luar negeri akan langsung berkumpul di Jeddah. Menghadapi lawan-lawan yang punya pengalaman tampil di piala dunia seperti Arab Saudi dan Australia, yang akan dihadapi dalam dua laga awal, Sin menekankan persiapan sebagai bagian penting. Memang persiapan harus baik, apalagi ini pertama kali kita ke round 3, artinya kita harus lebih fokus lagi, lebih bekerja keras lagi. Pastinya dari pemain sendiri dia akan melakukan yang terbaik, tutur Sin. Sinteyong jelaskan alasan pilih Wahyu Prasetyo. Timnas Indonesia berkekuatan 26 pemain saat menghadapi dua laga awal putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Sebanyak 14 dari 26 pemain itu sedang berkarir di luar negeri. Sementara sisanya adalah para pemain yang sedang berkompetisi di BRI Liga 1 2024-2025. Mayoritas dari mereka adalah langgana mendapatkan tempat di skuad Timnas Indonesia. Namun ada satu pemain yang masih juga belum mendapatkan tempat di skuad Timnas Indonesia. Pemain yang dimaksud adalah Elkan Beget. Ketimbang memilih Elkan Beget, melatih Timnas Indonesia Sinteyong lebih memilih pemain lain yakni Wahyu Prasetyo. Sin pun mencoba menjelaskan mengapa ia lebih memilih sosok pemain belakang Malot United itu. Tidak ada alasan, karena Wahyu yang kami butuhkan. Ujar Sinteyong ketika ditemui awak media di lapangan A Kompleks Stadion Utama Kelora Bung Karno, Jakarta pada Sabtu 31 Agustus 2024. Kami pilih Wahyu. Wahyu adalah pemain pengganti bagi kami. Jelasnya, lini belakang Timnas Indonesia memang sedang krisis. Dua pemain andalan di posisi belakang skuad Garuda harus absen karena akumulasi dan juga cedera. Memang ada kekurangan di lini belakang, tetapi kami harus bisa tetap rapat di belakang dengan pemain yang ada di sini. Tegasnya, dengan komposisi yang saat ini ada di skuad Timnas Indonesia, menarik untuk menanti siapa pemain yang dipilih untuk mengisi lini belakang skuad Garuda saat menghadapi Arab Saudi dan Australia September nanti. Trio Rizky Rido, Sandy Wals, dan Jai Itzes bisa menjadi opsi yang paling menarik. Ketiga jam berpengalaman dan sama-sama tangguh di lini belakang. Sinteyong juga bisa memasang pemain lain, misalnya memberi kesempatan Muhammad Ferrari dan juga Wahyu Prasetyo. Skriker Timnas Indonesia fokus latihan akurasi Asisten pelatih Sintayong Khusus Skriker, Yeong Ki Hwe, memfokuskan latihan akurasi untuk lini depan Timnas Indonesia. Hal itu bertujuan agar bisa mengeksekusi bola secara cepat dan tepat. Yeong Ki Hwe mengatakan, pada awalnya ia mengira bahwa striker Timnas Indonesia memiliki kekurangan dari aspek tenaga, namun ternyata tenaga dan fisik sudah mempuni. Hanya saja, para pemain tidak tahu bagaimana menggunakan tenaga mereka, keseimbangan tubuh masih kurang, sehingga sering kehilangan bola. Yeong Ki Hwe telah menganalisa permainan dari striker yang dengan klub di Liga Asin atau pemain abroad seperti Ragnar Oratmangun dan Rafael Strieg. Menurut dia, kedua pemain tersebut memiliki kelebihan dan kelemahan yang nantinya akan diperbaiki ketika ketemu menjelang laga di Arab Saudi. Timnas Indonesia akan memainkan laga pertama putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia Tahun 2026 saat bertandang ke markas Timnas Arab Saudi pada Kamis 5 September 2024 mendatang. Netizen Minta Elkan Beget Agar Baikan Dengan Sinteyong Masyarakat Indonesia memohon-mohon Elkan Beget Agar Baikan Dengan Sinteyong demi Timnas Indonesia Sebab selama tidak berbaikan, besar kemungkinan sang pemain tak akan dipanggil ke tim nasional.